Obat adalah seni Setelah kemarin kita ngomong soal studio observasi Sekarang saya kasih contoh cross-sectional dengan CAP study Saya lanjutkan yang terakhir ini Case control nanti dibicarakan Kemudian yang terakhir ini adalah cohort study Jadi disini contohnya adalah Aspiridus and Chronic Disease Cohort study of the elderly Ini tujuan penelitiannya adalah Untuk mengevaluasi hubungan Baiklah gata hubungannya Atau relationship between the use penggunaan aspirin Dan kejadian daripada penyakit kardipaskuler Cancer dan other chronic disease Di kejadian dalam penelitian ini Yang chronic disease itu adalah penyakit ginjal Dan satu lagi adalah penyakit paru Nah kesimpulannya Dia ada menyimpulkan bahwa Penggunaan aspirin secara rutin itu per hari itu Meningkatkan resiko Cancer kidney dan ischemic heart disease Itu yang didapatkan dari penelitian ini Jadi hati-hati untuk terutama para orang tua ya Yang untuk menggunakan aspirin dalam jangka panjang gitu ya Ini penelitiannya bagus sekali ya Jadi kata kunci cohort itu adalah Penelitian yang dibagi berdasarkan paparan atau faktor resiko Disini dibagi dua ya aspirin user dan non user Dan kata kunci kedua adalah cohort adanya follow up Ini dari tahun 81 sampai 1988 7 tahun ya Dilihat adakah penyakit kardipaskuler Cancer penyakit kronik lain Seperti ulcus pepikum dan sebagainya Jadi dari sini kita urutkan Dia diambil dari populasi 22.781 Yang questnya yang dibagikan sekitar Hampir 14.000 13.987 Itu kira-kira cohort Jadi lama sekali follow upnya Jadi gak mungkin ini dilakukan oleh Masih swasmin swaswa S1, S2 Ataupun yang lain Mungkin S3 bisa gitu ya Kalau di rumah sakit Dengan waktu follow up yang begitu panjang Sekitar 7 tahun ya Mungkin mahasiswa mau Selama itu akan menjadi mahasiswa abadi gitu ya Nah dari hasilnya Ini berdasarkan Number of cases Ya keberapa kasus Yang berdasarkan tempat ya Yang di adjusted Disesuaikan dengan umur Terhadap kejadian Biseks dan Penggunaan daripada aspirin ya Jadi rata-rata Ini pada laki-laki Dan ini rata-rata pada perempuan Kejadian pada kolor Paru-paru Kandung kemih Kemudian ginjal Dan prostat Ataupun breast cancer Ini kira-kira yang didapatkan dengan penggunaan P Di bawah 0,05 Tolong di ingat ya Kalau cross-sectional kita mencari Prevalence ratio Case control kita mencari out ratio Tetapi kalau Kohot mencari relative risk Ini kita lihat Untuk laki-laki Yang tidak menggunakan gitu ya Relative risknya dibandingkan yang menggunakan Itu kisah 1 Yang menggunakan perharian itu 1,39 Ya Kurang dari harian Tapi kalau dia setiap hari Relative risknya meningkat 1,67 Artinya Orang yang beresiko Atau pengguna Itu beresiko Untuk terjadinya Gangguan kolon Dua kali lipat Kejadian tidak Tidak menggunakan aspirin Begitu-gitu gambarannya ya Begitu juga yang lain-lain gitu ya Rata-rata yang paling tinggi itu pada Gangguan ginjal ya Gangguan ginjal gitu ya Kemudian selanjutnya adalah Ini berdasarkan Total ICD-nya ya ICD incident cost of the vascular disease ya Jadi yang ada Pelaporan angina Acute myocardial infaction Dan stroke Ini banyak sekali gitu ya Kalau kita lihat Pada laki-laki dan perempuan Dan yang paling tinggi itu pada Kemudian harian 1,46 Relative risknya ya Dan pada wanita 1,39 1,39 Ya Jadi kalau ICD itu International Precification of Disease Yang Apa Yang apa Revisi yang ke-9 Yang dipakai di sini Yang menjadi Akut keodeng akut Kuler Enggak Hampir satu Semua rata-rata Hampir satu Jadi enggak begitu ini ya Tapi pada Pada apa Setelah tersebut Itu akan meningkat gitu ya Nah yang terakhir ini Ya Menjadi Menjadi apa Masalah utama Adalah Relative risknya Terhadap kejadian Gastrointestinal Bleeding Ulcers Dan katarak Gitu ya Nah ini pada Laki-laki Itu yang paling tinggi Penggunaan hariannya 1,38 Relatifnya Pada wanita 1,29 Tetapi pada Katarak Enggak begitu Besar ya 1,21 Baik laki-laki Dan perempuan Ya Jadi itu dulu Ya Terima kasih telah menonton Jadi bedanya Kelihatan sekali ya Antara Kohot Dan case control Kalau Case control itu Mencari faktor risiko Berapa banyak Faktor risiko Kalau ini bisa Berapa banyak Outcome Ya Pada pohon Itu balik Ya Terima kasih telah menonton Ya Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan Describe Like And share Ciao Terima kasih telah menonton